sebagian dari golongan sebelah itu mengharamkan maulid dengan salah satu dalilnya itu dari hadis yang mengatakan kanji nebi kan dawoh jangan berlebihan dalam memujiku atau batasan berlebihan itu sepiro sama kalau mau meneliti di kitab mafahim ya jibu antusoha dijelaskan kanji nabi muhammad itu diutus setelah nabi isa yang status nabi isa itu dituhankan oleh pengikutnya nah akhirnya muncul kesimpulan yang dikatakan dengan memuji yang terlalu atau kenem-kenemnya coro wang jawab ini omong itu sampai umatnya kanji nabi ku menuhankan kanji nabi muhammad kayak di ini umatnya nabi isa menuhankan nabi isa sama cek di Al-Quran itu Allah itu tidak pernah memanggil kanji nabi dengan nama muhammad tidak pernah memanggil nama terus sama kalau dikatakan dengan kaidah itu juga nyambung mendahulukan adab atau akhlak di atas perintah coro sama di gurus aku ini orang yang lain biasanya guru tahu itu aku ini orang yang lain dosa kalau sama ini sama biasanya aku masih ya gurumu ngomong ini blok apapakmu tetap tak dimendahulukan adab itu di atas perintah maka minggu ini anggel banget makan oleh ini hadis itu enggak weh secara asing dimasuk berlebihan itu sepiro sih kok mau dianggap berlebihan terima kasih selamat menikmati